Intro Assalamualaikum Wr. Wb Berita Duka Yang kali ini datang dari luar negeri Datang dari Turki Dimana disana pada tanggal 20 Februari 2023 Setelah terjadi gempa Kekuatannya 6,4 Nah di daerah Tepatnya itu di daerah Hatai Di daerah Hatai Disana banyak korban-korban rumah robo Gedung-gedung yang robo juga Nah kebetulan teman kita yang dari rumah sakit Aisyah Bojonegoro Ini kan tergabung dalam IMD Emergency Medical Team Nah dia terpilih untuk berangkat ke Turki Untuk misi kemanusianya Nah kali ini kita akan mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi langsung dari Turki Bersama rekan kita Kalau kita di kebencanaan biasanya memanggilnya dia Sen Sen Novi yang sedang tugas di Turki Oke kita coba menghubungi Sen Novi dari Indonesia ke Turki Halo Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Roni apa kabar Alhamdulillah baik Oke I think I'm very happy Oke Alhamdulillah Disini masih pagi soalnya Jadi masih Masih fresh Masih semangat Alhamdulillah Oke Tapi ya dingin Can you tell me about the situation now in In Indonesia ya Okay from Indonesia You're not Indonesia Ya situasinya disini Alhamdulillah rumah sakit lapongan kita ini Sudah beroperasi Kita sudah menerima pengobatan Melayani pengobatan Sudah sejak tanggal 15 kemarin Seminggu yang lalu Mas Roni Oke Tanggal 15 16 17 18 19 20 21 Dan sekarang 22 Mas Roni ya Ya betul Kita juga nanti akan mulai pelayanan Dari mulai sekitar jam 9 Ini disini masih sekitar pukul 8 8.49 Masih setengah 9 ya Jadi nanti kita mulai pelayanan Pukul 9 Suasananya disini sangat dingin Suhunya Sekitar 4 derajat Kalau sekarang sudah ada matahari Mungkin sudah naik sekitar 7 Sekitar 7 derajat Cuman karena anginnya agak kencang Ini disana Disana itu Disana itu Ada gunung Yang masih ada saljunya Jadi angin yang berada di gunung Itu yang menyebabkan hawa dingin Kalau rumah sakit kita Ya Alhamdulillah settingannya seperti ini Ada beberapa tenda dormitori Ada tenda ruang operasi Ada tenda pelayanan Ada tenda rawat inap Ada tenda Untuk poli Seperti itu Jadi ya Sudah Seperti rumah sakit lapangan lah Seperti itu Ada ambulan dari Turki juga Yang standby Kalau ada pasien yang referral Butuh dirujuk Seperti itu Ya Mas Roni Ini Tepatnya di daerah mana Turki daerah mana ini Ini di daerah Ardikli Di daerah Hasa Hasa itu Provinsi Hatay Jadi Memang disini Kita ditempatkan Di lapangan ini Di lapangan di Hasa ini Karena Memang sudah disiapkan Oleh pemerintah Turki Untuk tempat kita mendirikan klinik Seperti itu Nah di sekitaran sini Sekitaran daerah sini Itu ada beberapa Kem pengungsi Jadi makanya Kita ditempatkan disini Karena Ada beberapa Kem pengungsian Yang Disitu Banyak sekali Akhirnya mereka Semuanya Apabila memerlukan Pelayanan Ketihatan Datangnya ke sini Oh gitu Memang seperti itu Disiapkan Lapangan ini Untuk Untuk kita mendirikan Klinik Atau rumah sakit Lapangan ini Seperti itu Oke untuk kondisinya gimana Mulai kemarin Yang terjadi gempa itu Sekarang apa Ada gempa susulan Atau gimana Oke setelah gempa Yang pertama itu Tiga hari yang lalu Juga terjadi gempa susulan Mas Roni Kekuatannya sekitar 6,2 ya Kita terasa banget Di tenda Jadi Kebetulan pada saat itu Kan kejadian Pukul 20.30 ya 20.38 Nah itu Kita pas di dalam tenda itu Kerasa sekali Jadi Ada videonya di kami juga Yang Apa Jalan itu sudah Goyangnya Kencang sekali Dan itu Beberapa warga Sudah ada yang kembali Ke rumah Pemukiman mereka Jadi ada juga Masih ada juga Korbannya Kemarin itu Ada korban BNI Yang di jenazahnya Di bawah pulang juga Terus Mereka memang Masih Beberapa masih tinggal Di tenda Mas Roni Cuman Ada sebagian warga Yang sudah kembali Ke pemukiman Karena memang dingin Mungkin ya Jadi Yang kembali Ke pemukiman Nah itu yang Kemarin sempat Ada luka-luka Kemudian juga Ada dari Beberapa relawan Yang kebetulan Juga tinggal Di gedung Pada saat itu Dari Dari mereka Sampai Loncat Mas Roni Ketika terjadi Gempa itu Loncat dari Lantai satu Sehingga mereka Cedera Karena menyelamatkan Diri supaya Tidak terkena Peruntuhan Dan mereka Cedera Ada dua orang Dan mereka Di hating Dirawat Di Klinik kita Dari Indonesia Tapi bukan Bukan dari EMT Mas Roni Bukan dari Gabungan Relawan EMT Indonesia ini Bukan Cuman memang Keduanya Berasal dari Indonesia Dan Dari NGO lain Bukan dari Bukan dari kita Bukan dari tim EMT INA Seperti itu Oke Jadi sekarang Situasinya mulai aman ya Ya Alhamdulillah Sudah Semenjak Kempa tiga hari yang lalu Sudah Gak ada gempa sesulansi Mudah-mudahan juga Sudah tidak terjadi lagi Cuman memang Masih banyak Masyarakat yang trauma Karena Kemarin Waktu setelah Kejadian gempa Itu ada beberapa Yang datang Ke klinik kami Karena panik Jadi bukan Karena pengen berobat Karena memang Mereka sedang Dalam situasi Stres Panik Akhirnya mereka Seperti mencari Bantuan Ada sekitar 25 orang Pada saat Datang ke kita Untuk berobat Bukan berobat Istilahnya Untuk Konsultasi Mencari Bantuan lah Istilahnya seperti itu Jadi hanya Kejala panik Seperti itu Bukan Bukan sakit Tapi memang ada beberapa Yang benar-benar sakit Saya menurut itu Mas Rony Oke Ini Ini kira-kira Kira-kira Ini Wen Kapan Kita manggilnya Sen ya Karena dalam Kebencanaan Biasanya kita manggilnya Sen Sen ini Come back to Indonesia Kembali ke Indonesia Kapan ini Kemarin ada Surat tugas Yang semua Diperpanjang Cuman karena Memang kita kan Mendirikan klinik ini Ada izinnya ya Mas Rony Kita ada izin Jadi Sesuai kesepakatan awal Izinya kan memang Hanya sampai Tanggal 28 Jadi kemungkinan Tanggal 28 Kita Kliniknya Sudah kita Akhiri Karena izinnya Memang sampai Tanggal 28 Ya Gak tahu lagi Nanti Keputusan pimpinan Seperti apa Yang jelas Surat tugas Memang sampai Tanggal 14 Maret Cuman Izin rumah sakit lapangan Hanya sampai Tanggal 28 Februari Jadi kita tunggu Keputusan pimpinan Oke Sekarang Sudah tanggal 22 Sekarang Sebentar lagi Suasana briefing pagi Nah ini Setiap pagi Dan malam Kita ada briefing Jadi ada evaluasi Tentang Pelayanan kita Setiap harinya Kelihatan ya Mas Rony Oke kelihatan Keren Oke kayaknya Kita perlu mengakhiri Senofi Mau ikut briefing Oke Kalau masih ada pertanyaan Satu lagi Gak apa-apa Kita lanjut di Di rumah kita aja Di Indonesia Kita lanjut di Indonesia aja Takutnya kita mengambil Terima kasih Mas Rony Sama-sama Doanya Bismillah Selamat berdukalkan Sehingga kesehatan Waalaikumsalam Oke Itulah Tadi kita Perbincang dengan Teman kita Yang dikirim ke Turki Untuk Menangani Masalah Korban-korban Benjana Di sana ternyata sudah dibangunkan rumah sakit darurat Rumah sakit darurat Dan beberapa petugas dari beberapa negara sudah bersatu di sana Untuk membantu tentang kesehatan terutama ini di daerah Turki tersebut Oke cukup sekian dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton